Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Yo, balik lagi dengan saya, Pak Ung dari PX Hobbies Gimana kebar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan Amin, ya Allah, amin Oke cuy, di hari minggu yang syahdu ini ya Mendung-mendung, tapi gak hujan Enak banget buat aktivitas, buat hunting Pastinya juga nantap ya Tapi hari ini, kita mau ngebuka dari hasil Beberapa kali hunting di Indomaret Maupun alfamat ya bro Ini saya sampai lupa isinya apa aja Ini gak tau nih, ini yang plastik ini hasil hunting Atau hasil yang kemarin kita bawa ke ini ya Ke IDE Oh, ini mah yang hasil kemarin nih cuy Ini kosong Karena kemarin pas Indonesia DKS Expo ini tak bawa buat Tempat, apa ya, hotel apa, gue lupa ya Ini terus kemarin di IDE tuh gak belanja banyak cuy Kayaknya tuh malah beli apa sih? Hotel regularan doang Nah ini, kalau gak salah tuh belinya bukan di IDE Tapi ini beli hasil hunting di sekitaran Indomaret maupun alfamat bro ya Ini ada Pagani Zonda Air Terus ada Toyota Supra Ada Audi Avan RS2 Mantep bro ya Terus ini, nah ini dia Ini kemarin tak bawa pas Indonesia DKS Expo Isinya Hot Wheel biasa aja nih Sama custom Swift Bikinan Om Edy nih Ini kemarin liatnya mau tak foto-foto disana Tapi ternyata gak cukup bro ya Gak sempet Ini dia si Tomika Suzuki Swift bro Ganteng pesan kan ya Ini custom Om Edy Ini biarin Ini udah pernah tak review belum ya Kayaknya belum deh Ini enaknya Kita review gak nih Untuk hasil custom Om Edy nih ya Si Suzuki Swift Ini apa nih? Ini Swift juga Nah, kalau yang ini dia custom juga Tomika Suzuki Swift Tapi dibikin mirip dengan mobil asli punya saya bro Warnanya tuh Cakep Mantep Terus IDE tuh gak bawa macem-macem sih Terus bawa ini nih Kemarin liatnya ya Mau foto-foto disana Tapi gak jadi juga Nih si Nissan Skyline Liberty Walk R34 ya Ini juga yang dari tim transport motor Itu tak bawa Ini kita taruh sini aja lah Ya Terus yang hasil custom Biar masih dalam box ini bro Oke Kita buka plastik berikutnya Ini ada dua plastik lagi Ini juga hasil hunting di Indomaret ya Ini isinya adalah Hot Wheels seri 55 anniversary bro Ini harganya 55.900 ya Tuh Ini bro Tapi yang seri 55 anniversary ini Saya belum komplit Masih kurang yang VWT1 ya Nanti kalau Emang bener-bener mentok Gak dapet-dapet Kayaknya mau beli online aja nih Daripada kelamaan nyari hunting Yang gak Tau kapan dapetnya Ini di depan ada Nissan 180S Type X Sama Dodge Challenger Terus ini ada hasil hunting juga nih Shortcut Shortcut Treasure Hunt Regular bro Lamborghini Countach Ini dapet dari Miniso ya Miniso tuh gokil Dia Paling update pertama kali Si Hot Wheels shortcut bro Dan harganya di Miniso tuh Eh Miniso Apa tuh Niso Niso cuy Itu harganya murah Sekitar 19 ribuan Kalau gak salah ya Terus ini Kemaren dari hasil hunting Di Alfamart Yang Pantura Tegal ya Yang beli koper Ini kopernya diminta Bocilku ya Si Bilkis ya Buat wadah koleksi Hot Wheels ya Terus Hot Wheelsnya Buat bapaknya deh Terus Sepalagi nih Wah ini Ini udah lama banget sih Ini ada VW Skiroko Ini seri VW series Tapi gak ngompletin Rencana pengen yang Skiroko ini Sama VW T2 Tapi sampe sekarang Belum nemu si T2 nya bro Terus ini ada si Matchbox Mercedes Bench W123 Wagon Ini juga dapet udah lumayan lama ya Tapi gak Gak bikin vlog gak ya Yang ini saya lupa nih Tapi ini keren sih Tuh detailnya bro Yahut nih Si VW ini bro Tuh Waduh Waduh Cakep Wagon Terus Sama lagi nih bro Oh ini kemarin yang hunting Di Tegal juga nih Pantura Tegal Shortcut Jeep Cherokee Mantep ya Saya suka Menyata ambil warna merahnya Bagus Gagah banget bro Terus Sama lagi nih Wah ini yang paling baru nih bro Kemarin banget nih Videonya baru tayang ya Ada Hot Wheel Seri Ultra Hot Ini cakep banget ya Di seri ini Dia ada 8 mobil Itu dia ada Mobil Mercury Cougar Ada Brazilian Dodge Charger Ada Shelby GT500 Sylvia S14 Drift Yang saya pegang ini Pontiac Firebird Honda Civic Si El Camino Sama VW SP2 Nah Yang di seri ini Kemarin Yang rekomen Jangan di komplitin seri ini Ambil aja si Civic SE Sama Sylvia Oke lah Kita turutin aja ya Dan hari ini Mungkin bakal Kita buka Bakal kita unboxing Si Ultra Hot Ini bro Nah ini ada Civic Custom ST Low bro Ini juga hunting Pas berangkat kerja Kalau gak salah ini Terus Apa lagi Ada Supra Shortcut Ini dapet di Indomaret Apa Alfama tuh Pas pulang kerja bro Sekarang huntingnya gitu bro Paling pas Pulang Ataupun berangkat kerja ya Mampir beli minuman Sekalian tengok Gantungan bro Nah ini dia Kemarin hasil Balik kerja juga nih Si Ultra Hot Civic SE ya Total saya punya Tiga ya Yang satu ini Bakal saya simpen nih Saya simpen Terus yang dua ini Bakal kita Unboxing Hari ini Langsung saja ya bro Kita bakal buka Karena Bisa dilihat sendiri ya Sebenernya tuh Sayang ya Blisternya Desennya tuh Bagus Klasik Gimana gitu ya Dan ini Blisternya tuh Dia agak lebih tebal Daripada Blister-Blister Hot Wheel Pada umumnya bro Nah ini bagian belakangnya Seperti ini ya Oke Kita langsung buka aja ya Kita buka aja si Hot Wheel Ultra Hot Wah Ini dia Sylvia S14 Drift Car Kita Lihat Gimana sih detailnya Yang menarik dari Hot Wheel Seri ini Ya pastinya Ini bro Waduh Sorry Kameranya goyang Ini tuh Warna Atau catnya tuh Cakep banget Asli dah Warnanya tuh Mirip-mirip Kayak cat yang Di Super Treasure Hunt Atau istilahnya tuh Spectra Flame Biasanya Warna ungunya Ciamik abis Bro Dan disini Dia gak ada Bembernya Ya Mungkin seolah-olah Dia habis ngedrift Terus nabrak Gitu ya Dan ini Tapi ada Detailing lampu Bro Bisa Bisa Dilihat tuh Di bagian Cup Mesinnya tuh Masih ada Detailing lampu Di seri ini Kemarin saya Lihat tuh Semua mobilnya Ada detailingnya Bro Cakep sih Mantap jiwa Bro Ini bagian belakangnya Dan ini Ban depan belakang Warnanya beda Warnanya ungu Ininya kuning Nyantrik abis ya Spionnya ada Waduh Cakep abis bro Sylvia S14 Kemudian Yang kedua ini Yang paling Favorit Pastinya ya Ada Honda Civic SE Waduh Warnanya Biru Bro Kita buka Tuh Bubble-nya juga Dia agak lebih tebel Dari Hot Wheel Pada umumnya Ini dia Si Civic SE Yang super Ciamik Detailnya Abis ya Detailnya Mantap jiwa Ini bagian depannya Ada logo Honda Ada Lampunya Cup mesinnya Seperti ini Dan Atasnya Seperti ini Dan paling Belakang tuh Mantap bro Tuh Bisa dilihat Belakangnya tuh Aduh High sekali Detailnya Bro Cakep Abis Ini ada tulisan Apa nih Bro Disini SI Kalau gak salah Bentar Tak lihat Gak terlalu Kelihatan Kalau di kamera Nah Ini dia Disini Detailnya Mantap Sekali tuh Ada logo Hot Wheel Logo Honda Civic Sama tulisan SI Di bagian bawah Di Hot Wheel Civic SE Di seri Yang Civic Series itu Kalau gak salah Disini Dia gak ada Detail ini Bro Dia cuma tulisan Civic Kalau gak salah Ini cakep Abis Si Bro Tuh Widih Mantep Banget Ini Bro Honda Civic SE Dari Seri Ultra Hot Bagian Tepannya Mantep Bener Emang Bener Dua Hot Wheel Seri Ultra Hot Ini Layak Dikoleksi Tuh Layak Diambil Bro Keduanya Ganteng Dan Mungkin Kalau Kalian Punya Rezeki Lebih Bisa Komplet Ke 8 Mobil Lain Bro Waduh Ini Asli Dah Cakep Nya Maksimal Bro Tuh Belakangnya Ini Cakep Abis Gimana Menur Kalian Dari Dua Hot Wheel Ultra Hot Ini Mana Di bawah Semoga Nanti Bisa Dapat Rezeki Lain Biar Komplet Satu Seri Ini Ultra Hot Tapi Saya Unboxing Biar Tetap Di Blister Lumayan Harganya 55 900 Bro Kali 8 Berapa Ratus Ribu Jadi Kita Untuk Video Kali Ini Terima Sampai Sudah Nonton Like Comment Share Subscribe Ditunggu Pastinya Bro Ultra Hots Mantul Salam Recaster Indonesia Dadah Ciao Sow Tanah Sinan Sanah Di Sampai Set To Sampai Jjak Lai Sampai